Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya siap menjadi orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19. Ia juga berharap agar vaksin bisa segera masuk di Indonesia paling lambat Desember 2020. Presiden Joko Widodo menyambangi puskesmas tanah serial Bogor, Jawa Barat pada Rabu 18 November 2020. Kedatangan Joko Widodo untuk melihat langsung salah satu tempat yang menjadi lokasi simulasi vaksinasi. Dalam kunjungan itu Presiden Joko Widodo menyatakan siap menjadi orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19. Ia juga berharap vaksin masuk di Indonesia paling lambat Desember 2020. Kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini. Tapi kita ingin berusaha, tapi kalau tidak bisa berarti ia masuk ke bulan Desember. Kemudian siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang. Kalau oleh pin, diminta saya yang paling depan, ya saya siap. Kedati demikian harapan Joko Widodo tak selaras dengan sikap Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang menyatakan belum bisa menerbitkan izin vaksin Sinovac pada Desember 2020. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR pada selasa 17 November, Kepala Badan POM Penilu Kito mengatakan izin salah satunya terkendala oleh data tentang keamanan dan efikasi yang belum diperoleh dari vaksin asal Tiongkok tersebut. Sedangkan untuk pengawalan mutu, Badan POM datang sendiri ke China untuk melihat fasilitas produksi Sinovac dan kami sudah mendapatkan data dan menunjukkan data kualitas yang baik dan sangat bisa dipercaya. Jadi saya kira dikaitkan dengan mutu sudah tidak ada masalah, hanya sekarang kita masih menunggu aspek keamanan dan khasiat dari analisa dan monitoring atau observasi 3 bulan dan 6 bulan sesudah penyuntikan dosis yang kedua. Hasil dari pengawalan keamanan khasiat dan mutu ini yang akan menjadi data dukung untuk proses pemberian dan emergency authorization dari Badan POM. Bila data tentang keamanan vaksin sudah diterima, Badan POM berjanji akan segera mengeluarkan emergency use of authorization atau izin penggunaan demi kepentingan mendesat.